Kakak kandung korban memeluk adiknya. Bapak Sopian yang tak lain adalah kakak kandung korban memeluk adiknya sembari menangis. Kebaikan ibu Jamal Mirdad. Paujiah sudah korbankan banyak harta benda. Paujiah 59 tahun meninggal dunia. Dibunuh anaknya sendiri yang bernama Jamal Mirdad. Jamal Mirdad melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu kandungnya tersebut. Bahkan membuatnya seolah-olah perampokan dan pemerkosaan. Paujiah dikenal baik oleh warganya. Kepala desa Pinang Sebatang Bangka Blitung Ahmad Nakar mengatakan Paujiah telah mengorbankan banyak barang berharga untuk anak bungsunya itu. Bahkan Paujiah pernah menjual kebun sawit untuk membiayai Jamal yang kala itu berkeinginan untuk ikut audisi penyanyi dangdut ke Jakarta. Makanya para warga di sini sangat-sangat tidak menyangka kalau dia tega membunuh ibunya yang sebegitu baiknya. Pungkas Ahmad Nakar. Ahmad menceritakan sosok Jamal seorang yang cukup sering bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Layaknya pemuda desa biasa. Namun kebiasaan judi Jamal sudah bukan rahasia umum lagi bagi masyarakat desa Pinang Sebatang. Walaupun saya nggak pernah memergoki langsung, tapi saya sering mendapatkan laporan dari warga kalau memang Jamal ini penjudi parah. Nggak tahu dia main judi jenis apa. Ujarnya. Akibat kebiasaan tersebut Jamal bahkan beberapa kali memaksa ibunya untuk menjual aset-aset keluarganya. Seperti tanah hingga kebun sawit. Kalau dibilang berada sih nggak juga. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari sebenarnya cukup-cukup saja. Cuma memang dia si Jamal sering ngerusuhin ibunya. Terangnya. Dilanjutkan Ahmad Nakar, Jamal berprofesi sebagai MC sekaligus penyanyi orgen tunggal untuk hajatan. Memang cuma itulah pekerjaan dia. Nggak ada pekerjaan lain. Apalagi kan nggak setiap hari orang menggelar hajatan. Kata Ahmad. Viral video Jamal menyanyi usai ditangkap polisi. Selain itu, video Jamal menyanyi beredar di media sosial. Jamal duduk di sopa, polsek simpang katis, menyanyikan lagu Keramat yang diciptakan oleh Roma Irama. Dengan suara bergetar dengan sedikit menutup mata dalam sebuah nyanyian, Jamal seolah menggambarkan penyesalan dan kesedihan yang mendalam. Lagu yang menceritakan tentang kemuliaan seorang ibu itu, dia lantunkan setelah ditangkap dan mengakui perbuatannya yang telah membunuh ibu kandung Pauziah di rumahnya. Kini Jamal Mirdad yang dulu ingin menjadi penyanyi dangdut ibu kota harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jamal Mirdad terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kakak kandung korban memeluk adiknya. Bapak Sopian yang tak lain adalah kakak kandung korban memeluk adiknya sembari menangis. Terima kasih, Pak Mirza. Terima kasih, Pak Mirza.